Intro Halo, saya Ingan Goni Galus Kali ini saya menyajikan video parodi Yang merupakan tugas mata kuliah Susi Lagi Terapan Selamat menonton dan semoga bermanfaat Selamat menonton Kamu bisa menonton bintang putih Bintang putih itu Bintang putih itu Kenapa? Belum Yang Bintang putih Mantannya, Kanja Manta nih Yang Bintang putih Sekarang subat ya Subat di Tadi dia punya mama itu masih Jual-jual saya waktu itu Masih Di Jawa Bapak masih kerja Tidak berbun Pokoknya tidak Berpikir bahwa saya punya anak bupati Tiba-tiba saya harus Menerima Atau nikmat dari Keberhasilan anak Padahal Kapitan Satu latar belakang itu Kebanyakan Kalau bicara soal Bupati Tiba-tiba Banyak Ekonomi keluarganya Tiba-tiba Orang-orang kaya semua itu Ternyata Tiba-tiba 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 Diburu Banyak sih Saya punya pelatihan juga Saya punya pelatihan juga Murug tani perempuan Mereka rela Menjadi murug tani perempuan untuk pengenai kebutuhan salah satunya itu membiayai pendidikan para anak dan bahkan banyak yang sukses sukses di usahakan menikulakan anaknya dari menjadi guru tanah lalu dari hari itu tidak sia-sia karena anaknya bisa menikmati pendidikan yang layak sampai berkurang tinggi sampai serjana dan bahkan sudah jadi guru ada yang jadi pendek sekarang banyak juga saya pernah kemarin itu kan menjutan tentang ini jual beli tanah jual beli tanah dikeluar Kecamatan Burung Kabupaten Manggara Timur salah satu motif untuk kenapa mereka menjual tanah supaya selain memenuhi kebutuhan hidup salah satunya untuk membiayai pendidikan anak jadi mereka rela menjual tanahnya untuk biaya pendidikan anak karena memang pada dasarnya kita bisa mengatakan bahwa cara ekonomi mereka lemah makanya salah satu cara untuk memperhatikan budi demi anaknya bisa menjual pendidikannya dengan cara menjual tanah saya pikir banyak sekali seperti itu apalagi kalau bicara Sal Manggara itu kan salah satu cara untuk untuk apa namanya bisa menjualkan anak ya selain menjual semacam tanah hewan-hewan dan lain sebagainya selainnya yang menjual tanah yang saya pikir mereka berjalan untuk mempunyai pendidikan itu saya menjual tanah dan bahkan untuk salah satu cara untuk meningkatkan terhadap keluarganya atau menyebaskan mereka dari ketabakangan ekonomi salah satu caranya menikolakan anaknya dan membiarkan anaknya pendidikan sekarang pada saat ini kita bisa akui bahwa status sosial seseorang ataupun rasilan seorang kepala keluarga atau bapak dan mama itu dikatakan rasil ketika anak itu kan ada yang sukses dalam hal pendidikan yang dulunya dipandang remeh dan lain sebagainya ketika anak yang jadi semua kan secara tidak langsung mengangkat terancat dan status sosialnya itu kan mulai agak dipandang itu kan efek dari dari temperasilan reka menikolakan anak walaupun ya secara ekonomi juga lebih baik lemah sekali dan bisa dikatakan masyarakat miskin kalau lebih lebih dalam sebenarnya tujuan dari pendidikan juga ini sebagai salah satu untuk menikolakan kemiskinan dari situ ketika menikolakan anak dan bisa mendidikan yang lebih tinggi justru hal itu bisa berkeluar anaknya bisa mendapatkan kerjaan yang layak dan bahkan hal itu berampau pada mendapatkan upaya yang layak juga untuk memperkenalkan untuk memperkenalkan pemiskinan harus ada proses jangka panjang jadi peran dari pendidikan itu adalah sangat penting apalagi kan kita pasal untuk memperkenalkan untuk memperkenalkan untuk memperkenalkan untuk memperkenalkan untuk sekolah jadi itu sekarang yang menjadi problem karena mana bisa karena sekarang sekolah disuruh jadikan asing kapitalis orang harus punya uang dulu untuk sekolah itu miris ya karena kita memang banyak masyarakat yang belum ya bisa ekonomi sudah jadikan sekolah dan akhirnya pendidikan itu untuk untuk menciptakan aspek pendidikan yang baik itu masih sangat sulit karena masih penerapan kita yang masih buruk tapi kan bicara sebuah pemerintah ini untuk membantu masyarakat miskin dalam memperkenalkan banyak sekali yang programnya diadakan pemerintah semacam baik itu yang penerima berikmisi yang mereka tembakan kraftus ya agasis apa namanya banyak sekali itu kan salah satu cara untuk membantu masyarakat miskin supaya anaknya bisa sekolah tapi itu bagus ya itu mudah-mudahan dalam proses penerapan itu kan masyarakat yang terbatin itu bisa bisa memanfaatkan keempat keempat atau bisa mencapai apa yang pemerintah dalam hal ini banyak yang mendukung mulai mendukung untuk membantu masyarakat ada banyak hal di beskip kalau kita lihat soal perubahan satu situ itu banyak yang tidak bisa ikutnya atau cara pandang orang lain terhadap satu keluarga itu mulai berbeda mulai dihormatikan dihormatikan seperti itu kalau kalau dulu kan yang diri depannya kan hanya kalau di bangkara itu kan orang-orang yang secara garis keturunannya keturunan orang-orang yang punya pentingan di masyarakat masyarakat anda yang miskin ya pasti ya di belakang sedikit lah walaupun tidak menurut kemungkinan masih ada tapi kan masih ada yang di hidupan tapi kan secara-secara apa namanya status sosial perlahan sudah mulai berubah dimangerai bulan-bulan juli-juli agususus itu bencah bisnis sekolah itu kan salah satu cara untuk mendukung anak-anak sekolah sebenarnya kalau bicara soal rantasan kemiskinan itu bukan hanya pendidikan tapi karena memang pendidikan sudah menjadi salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah yang mencamin dulu sudah mencamin banyak buat saya yang terbukti bebas dari kemiskinan hanya karena gara-gara pendidikan justru orang berinvestasi untuk pendidikan karena titian utamanya untuk untuk sihat rela menjual tanah rela menjual hewan ternak dan hasil bumi dan sebagainya itu kan sebagainya untuk investasi jangka panjang sehingga ketika dia sudah lulus misalnya kuliah dan sebagainya bisa-bisa membantu untuk mendapatkan kesejahteraan gitu walaupun bahasanya orang yang membiayai kita juga nanti tidak mencamin tetapi itu perubahan hidup kita yang akan sebagainya seperti mereka itu sesuatu untuk sekolah yang intinya kalau pendidikan itu bukan sekedar semua orang mendapat hak saja dari segi pendidikannya saja saya pikir kita masih salah mindset kita sebalik dari negara-negara macam kayak anak-anak kalau mindset yang dibangun kayak orang jago matematika itu di mempintas anak-anak itu ada diskriminasi akhirnya barang justru sekolah itu menyediakan atau memberi saluran untuk bisa mendidikan paket mereka lalu mencari potensi seperti itu bukan malah akhirnya guru-guru apa pendidikan peran-peran orang-orang pendidikan itu yang saya pikir perlu dibangun juga jadi secara internal ada peringkatan kualitas pendidikan yang baik terus hak untuk berpendidikan kalau itu sudah punya kemiskinan itu salah satu alasan juga ada aspek lain privilege ya walaupun ada di sebelah sana sekolah sekolah karena orang tua kaya terlalu dari itu salah satu membangun supaya kehidupan kita bisa secara ekonomi bisa maklum terlalu dari baik dalam sistem pendidikan maupun hak bagi bisanya ini jumlah saya salah satu anggapan anggapan kita sebagai anak ada yang berarti bahwa saya harus juga karena orang tua seorang gaya saya karena orang tua seorang berkorban semacam saya sekolah tapi kan para indiannya bahwa mereka menikulat kita bukan perjuangan yang lebih baik dari kita selain bisa merubah tetang kehidupan selanjutnya jadi jadi kalau masih ada mensik-mensik seperti itu yang berpikir bahwa saya sekolah karena tekanan orang tua saya sekolah karena memang orang tua yang menunggu saya saya pikir ya itu harus dirubah dan memang pendidikan tujuan ya memajukan kejadian bangsa pada hidup memajukan apa namanya daerah karena setelah pendidikan kita masih punya pengetahuan punya pengalaman punya pengetahuan tapi kan secara khususnya itu kan untuk merubah kita punya kehidupan pendidikan mampu mencetak orang-orang berkualitas sehingga mampu bersaing di dunia saya berharap kita ini tidak ada pengangguran setiap sehingga cilai-cilai orang tua kita tidak termoplas menunggu apa yang mana tapi bagaimanapun juga selanjutnya itu yang mencari perjuangan selanjutnya itu harus merubah pikiran dari orang-orang yang beranggapan bahwa pendidikan itu hanya tujuan yang harus mencari ruang jadi ketika bagaimanapun orang di luar yang tidak sekolah dan mereka mencari pekerjaan lain lalu masyarakat uang mereka menyamai itu tidak harus di sekolah tidak harus mendekati untuk mendapatkan duang apapun untuk mencari sebetulnya tidak sudah mendapatkan duang justru perjuangan-perjuangan ini harus menghilangkan pikiran-pikiran itu oke sudah oke oke Terima kasih.